Selamat berjumpa lagi di channel Kupil Pak, channel edukasi, teman belajar anak-anaknya, keluarga. Pada kesempatan ini, kamu bersembahkan serial Jari Matika, cara mudah menyelesaikan perkalian, tanpa menghafal, tanpa tabel perkalian, tanpa kalkulator, dan tanpa ribet. Pada video ketiga ini, akan dibahas perkalian 7, 8, dan perkalian 9. Perkalian 9 Perkalian ini adalah perkalian yang paling mudah, karena hanya dengan melipat satu jari, maka jawaban sudah langsung ketemu. Contoh, 9 x 2 Cukup dengan melipat jari kedua dari kiri, begini. Lalu kita hitung jumlah jari di sebelah kiri dan jumlah jari di sebelah kanan. Jumlah jari di sebelah kiri ada 1 Jari sebelah kiri ini menunjukkan puluhannya, jadi 1 artinya 10 Jumlah jari sebelah kanan ada 8 Jari sebelah kanan ini untuk satuannya Sekarang tinggal kita gabungkan, 10 ditambah 8, sama dengan 18 Mudah sekali kan? Coba lagi 9 x 4 Lipat jari keempat dari kiri Jumlah jari sebelah kiri ada 3, jadi artinya 30 Jumlah jari sebelah kanan ada 6, jadi jawabannya 30 ditambah 6, sama dengan 36 9 x 6 Lipat jari keempat dari kiri Jumlah jari sebelah kiri ada 5, artinya 50 Jumlah jari sebelah kanan ada 4, jadi jawabannya 54 9 x 9 Lipat jari keempat dari kiri, jumlah jari sebelah kiri ada 8, jadi 80 Jumlah jari sebelah kanan ada 1, jadi jawabannya 81 Sekarang kita lanjutkan perkalian 8 Caranya seperti pada perkalian 9, tetapi yang dilipat 2 jari Untuk mengingat-ingat supaya tidak lupa, kenapa jari yang dilipat 2 jari? Karena 8 adalah 10 dikurangi 2, jadi yang dilipat 2 jari Kita mulai dengan contohnya 8 x 6 Lipat jari keempat dan 1 jari sebelumnya Ingat ya, jari sebelumnya, bukan jari sesudahnya Lalu kita hitung jari sebelah kiri Ada 4 Sama seperti pada perkalian 9, 4 ini adalah puluhan, jadi artinya 40 Jumlah jari sebelah kanan dihitung juga Jumlah jari sebelah kanan dihitung juga, lalu dikalikan jumlah jari yang dilipat Yaitu 2 4 dikalikan 2 sama dengan 8 Jadi jawabannya 40 ditambah 8 Sama dengan 48 8 x 8 8 x 8 Lipat jari ke 8 dan 1 jari sebelumnya Jumlah jari sebelah kiri ada 6, artinya 60 Jumlah jari sebelah kanan ada 2 2 x 2 2 x 2 Sama dengan 4 Jadi jawabannya 64 8 x 7 Lipat jari ke 7 dan jari sebelumnya Jumlah jari sebelah kiri ada 5, artinya 50 Jumlah jari sebelah kanan ada 3 3 x 2 sama dengan 6 Jadi jawabannya 56 8 x 4 Lipat jari ke 4 dan sebelumnya Jumlah jari sebelah kiri ada 2, artinya 20 Jumlah jari sebelah kanan ada 6 6 x 2 sama dengan 12 Ternyata hasilnya 2 angka Tidak masalah Tinggal kita jumlah saja 20 ditambah 12 Puluhannya dijumlahkan dulu 2 ditambah 1 sama dengan 3 Lalu satuannya ditambahkan di belakangnya Jadi 32 Kita lanjutkan perkalian 7 Untuk perkalian 7 ini Jari yang kita lipat ada 3 Ingat ya 7 adalah 10 dikurangi 3 Jadi nanti jari yang kanan juga dikalikan 3 Contoh 7 x 7 Kita lipat jari yang ke 7 Dan 2 jari sebelumnya Begini Jari sebelah kiri atau jari puluhan kita hitung Ada 4 Artinya 40 Jari sebelah kanan ada 3 3 dikalikan jari yang dilipat 3 3 x 3 sama dengan 9 Jadi jawabannya 49 7 x 4 Untuk perkalian seperti ini Kita boleh menggunakan perkalian 7 Atau perkalian 4 Seperti yang sudah kita bahas di video pertama Nanti hasilnya akan sama saja Sekarang kita pakai perkalian 7 saja Karena kita sedang berlatih perkalian 7 Lipat jari ke 4 Dan 2 jari sebelumnya Jumlah puluhannya ada 1 10 Jumlah jari satuannya Atau jari sebelah kanan ada 6 6 x 3 sama dengan 18 Terus kita jumlah dengan jari kiri 10 ditambah 18 Kita jumlahkan dulu puluhannya 1 ditambah 1 sama dengan 2 Lalu ditambahkan satuannya di belakang 8 Jadi jawabannya 28 7 x 6 Lipat jari ke 6 Dan 2 jari sebelumnya Jumlah jari puluhannya 3 30 Jumlah jari satuannya 4 4 x 3 sama dengan 12 Sekarang kita jumlahkan 30 ditambah 12 3 ditambah 1 4 Kemudian ditambahkan 2 Jadi jawabannya 42 Soal ini juga bisa kalian coba Dengan menggunakan perkalian 6 Seperti pada video kedua Hasilnya pasti sama saja Jadi kalau nanti adik-adik menemukan soal seperti ini Misalnya 9 x 5 Silahkan pilih memakai perkalian 9 atau 5 Hasilnya akan sama saja Karena dalam perhitungan 9 x 5 Itu sama dengan 5 x 9 Demikian juga 7 x 6 Bisa diselesaikan dengan perkalian 7 Atau dengan perkalian 6 Jadi silahkan pilih mana yang kalian anggap lebih mudah Tapi ingat ya Ini hanya untuk memudahkan perhitungan Sedangkan dalam penulisan Tidak boleh dibalik Kalau penulisan perkalian dipulak balik Bisa berbahaya dan berakibat fatal Contoh Dalam aturan minum obat Ditulis 3 x 1 tablet Artinya Dalam sehari Minum 3 kali Setiap kali minum 1 tablet Kalau penulisannya terbalik Jadi begini 1 x 3 tablet Artinya Dalam sehari Hanya minum sekali Tetapi langsung 3 tablet Wah ini bisa berbahaya Bisa-bisa sakitnya malah bertambah parah Demikian adik-adik Semoga pembahasan ini mudah dipahami Dan yang terpenting adalah Banyak-banyak mencoba dan berlatih Nanti lama-lama Adik-adik akan hafal dengan sendirinya Sehingga tidak perlu menggunakan jari lagi Sekian Sampai jumpa pada video berikutnya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!